Sepertinya, sebelum masuk ke segmen ketiga, sesi kedua, mungkin mau tanya dulu kepada Akhari, tadi ada pertanyaan dari penonton kita, Soiko Vilate, Bang Akhari. Udah berapa kali terjadi putus? Lucu sekali pertanyaannya. Silahkan mungkin... Banyak! Banyak, banyak, banyak. Banyak banget, sering banget. Sering, gak sering banget juga, cuma sering banget diancam, kamu macam-macam ya, kamu macam-macam, scriptmu tidak selesai, scriptmu tidak dikerjakan, mama putus gitu, waduh, waduh, waduh. Padahal mama saya tidak tahu kalau saya lagi streaming dan segala macam. Aku bukan anak yang nurut-nurut banget ya, tapi ya, di kami ada sedikit hubungan love-hate relationship kayaknya. Sering banget berantem, sering banget berantem. But everything oke? Oke, oke. Saya pikir tadi arti diputus ini diputus dari pusat, ternyata tidak. Wah, Bang, routernya diambil, Bang. Routernya diambil. Kalau misalnya apa ya, gak dibayar internet, Bang, gak apa-apa, saya bayar sendiri ya. Tapi kalau routernya diambil, payah. Bingung kan saya gimana caranya. Wah, hari-hari. Ya, sesungguhnya minggu ini pun terancem di-cancel sebenarnya. Untung jadi. Kalau tidak jadi, ya saya mundur lagi minggu depan sepertinya. Oh, gampang Bang. Udah di lobby, udah saya lobby. Ya Tuhan. Baiklah, saya lanjut ke segmen kedua. Boleh? Boleh, silahkan monggo. Oke, di segmen ketiga atau sesi kedua ini kita akan kuliti lebih dalam lagi beberapa pertanyaan terkait cerita-cerita di balik streaming scene dari geser kita malam hari ini, Akari, Wak. Pertanyaan pertama mungkin ke Akari. Ada kebiasaankah yang biasanya dikerjakan pas lagi atau sebelum streaming? Sebelum live stream ya, aku biasanya ini Bang, cuci-cuci muka, cuci muka, cuci muka pakai air gitu. Saja? Tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya aku ada rasa kecemasan segala macem. Katanya, katanya cuci muka itu minimal bisa merendahkan kecemasan gitu. Terus aku juga sambil minum air atau nggak bikin teh atau bikin kopi gitu. Tapi lebih sering air putih. Ah, oke. Bentar. Saya agak kebingungan sedikit. Sebentar. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada tips dan trik mungkin untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Kan tadi dibilang sering streaming di YouTube ya, akhir-akhir ini dibandingkan dengan di Twitch. Mungkin ada tips dan trik bagi para pemula mungkin? Atau mungkin bagi para pendengar? Ya, untuk tips mungkin, anu maaf, saya bukan streamer yang gimana-gimana. Jadi kalau memberikan tips itu rasanya agak kurang, ini ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat gitu. Cuma kalau untuk saya sendiri, saran untuk saya sendiri, untuk yang non-teknisnya, jaga atitude, jaga tutur kata gitu. Terus kalau teknisnya mungkin pakai kata kunci yang mudah untuk ditemukan gitu. Entah itu di YouTube atau di Twitch, gunakanlah kata kunci yang mudah ditemukan gitu. Oh, I see. I see, I see, I see. Jadi seandainya kalau mau streaming, judulnya diganti ke yang lebih mudah dicari begitu ya. Jangan susah-susah gitu mungkin ya. Ya, boleh. Mungkin kasih kata kunci VTuber Indonesia atau apa gitu. Oke. Sama dengan hal dengan di Twitch mungkin dikasih tag yang tepat gitu mungkin ya. Benara. Oke, oke, oke. Ada komentarnya lucu-lucu ini. Oke, saya lanjut. Ada momen yang paling memorable kah selama ini? Selagi streaming di Twitch? Bukan YouTube ya, tapi di Twitch. Kan setidaknya dari Oktober sampai Agustusan mungkin ya. Iya, iya, iya. Kalau memorable tuh semua kenangan dari kalian tuh semuanya tertanam. Ih, gombal sekali. Tertanam abadi di hati saya ya. Jadi sangat memorable, apalagi Bang Beha, Kak Yosiki, semuanya. Kak So, sangat memorable sekali. Tapi kalau dibilang satu momen gitu, karena judul saya ini teman curhat kalian kan ya. Ada satu yang datang itu curhat. Iya. Dia bilang gini, Bang, saya ingin mengakhiri hidup. Wih. On stream. Maksudnya waktu aku bikin akari teman curhat kamu dengan judul seperti itu, aku udah expect kalau akan suatu hari nanti akan ada yang datang mengatakan demikian gitu. Aham, but on stream. Iya, on stream. Wah, balu? Jadi sebelum-sebelumnya, aku udah kayak, aku udah nyari. Seandainya ini ditanyakan ke aku gitu, kira-kira aku pengen jawab apa gitu. Jadi kurang lebih aku udah siap gitu. Dan akhirnya hari itu datang. Dia datang, tanya ke aku, Bang, gimana caranya kalau misalnya aku pengen mengakhiri hidup gitu. Walaupun sebenarnya aku udah punya pegangan artikel atau pegangan teori, ada yang datang bilang kayak gitu, waduh, gebleng, Bang. Gebleng. Kan tidak itu ya? Parah. Aku nggak boleh mikir dia bercanda kan ya. Nggak boleh mikir dia bercanda kan ya. Nggak boleh. Aku mikir kayak, dia nonton aku live stream, dia ada di pinggir curang gitu. Apa yang aku katakan selanjutnya, mempengaruhi adegan selanjutnya gitu. Jadi aku sangat hati-hati waktu itu berbicara. Mungkin ada kali, hampir semenit aku diem gitu. Buat mikir, buat mikir apa jawabannya gitu. Sedangkan live chatnya terus jalan gitu. Cuma aku diem, aku mikir gitu. Yang ini nggak boleh ditinggal gitu. Nggak boleh tinggal. Nggak boleh kelewat gitu maksudnya. Boleh tanya. Sekarang gimana kah? Tanpa menyebut nama atau inisial? Nggak, aku kurang tahu hasilnya gimana. Cuma aku berusaha semaksimal mungkin waktu itu. Tapi belum kembali lagi kah? Nggak, nggak, jarang-jarang. Mungkin bukan jarang. Hampir, hampir sekali itu dia datang. Tapi kamu apa-apa? Siapannya? Kamu apa? Aku apa-apa. Aku apa-apa. Wah, itu berat sekali sejujurnya. Banget. Banget. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu, aku malah pengen membantu yang seperti itu. Kalau kata-kataku ini bisa, maksudnya gelombang suaraku yang keluar dari mulutku ini bisa membantu seseorang, itu maka aku pengen melakukan sebanyak-banyaknya. gitu. Understandable konsepnya, tapi, wah, itu berat sekali. Seandainya ada aku dihadapkan posisi itu, mungkin aku terdiam. Hening. Sama, sama. Ada lagi, Bang. Tapi yang ini bukan ini, bukan suicide. Ada lagi yang bilang gini. Bang, besok aku mau operasi, Bang. Waduh. Terus aku tanya dong, operasi apa nih? Gitu. Ah, terus? Tanganku, kakiku mau diamputasi, Bang. Astaga. Kok gak mikir ya? Sekali lagi, aku gak mau bilang itu bercanda ya. Aku harus menanggapi dengan serius gitu. Aha. Ya, aku tanggapi dengan serius. Aku jawab dengan serius. Berat sekali ya? Ya, Tuhan. Aku mungkin seandainya dihadapkan di posisi kayak gitu, dan apa ya? Kondisi sedang tidak aman, aku mungkin langsung bakal bilang, I'm so sorry. I'm not in a good condition. Tapi seandainya Anda sedang tidak di kondisi baik dan dihadapkan dengan dua pertanyaan tadi, bagaimana? Semaksimal mungkin akan saya jawab. Semaksimal mungkin akan saya jawab. Meskipun kondisi hati sendiri pun tidak baik? Benar. Walaupun diri sendiri sedang tidak baik, tapi semaksimal mungkin akan saya bantu. Saya bantu jawab. Saya bantu keluar dari rasa, rasa ini ya, rasa tidak, rasa cemasnya mungkin. Ya. Wah. Baru 6 bintang tamu di acara weekly minyak radio, dan baru ini kayaknya yang paling berat. Wah. Oke. Mau lanjut boleh? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Oke. Aku nanya ini ya selanjutnya. The bittersweet of streaming in Twitch, mungkin ada momen-momen yang kayaknya paling seneng banget, atau kayaknya momen-momen yang paling sedih banget selama streaming di Twitch. Kan baru dari Oktober ya kira-kira di Twitch. Belum lama, tapi kayaknya pasti ada. Seneng itu, setiap kali stream aku tuh seneng terus kok bang. Maksudnya ketawa terus. Aku setiap kali ketemu Kayo Siki, Bang Beha, teman-teman yang lain itu. Mereka kalau bertanya kepada saya, mesti pertanyaan-pertanyaan random yang membuat saya tertawa gitu. Jadi, saya yang tadinya malah moodku lagi tidak bagus gitu, ketemu dengan mereka, jadi moodnya tambah naik gitu. Aha, ya. T-Rex contohnya, iya T-Rex. Ini apa T-Rex? Jadi, untuk apa namanya, sekali lagi, aku tuh sebenarnya tidak terlalu ngeliat angka yang ada di sini. Aku lebih suka kalau chatnya tuh terus jalan gitu. aku tuh lebih suka kayak gitu. Nah, untuk membuat chat yang seperti itu tuh, aku ada redeem-redeem yang men-trigger pertanyaan gitu. Jadi, men-trigger kreativitas untuk bertanya gitu. Nah, pertanyaannya aneh-aneh. Tapi aku seneng yang kayak gitu. Oke. Dari segi sedihnya? Sedihnya mungkin, apa ya, sedihnya, walaupun aku stream di Oktober ya, tapi kayak aku udah jalan-jalan di Twitch itu, ada kali ketemu satu dua streamer gitu, apa namanya, datang pergi, datang pergi gitu. Maksudnya, dia dua bulan stream, terus udahan, nggak ketemu lagi. Kayak gitu, maksudnya kan sedih ya bangnya. I see. iya betul sih, beberapa bulan ini. Orang datang dan tepki gitu. Betul, betul. Mungkin memang belum cocok ya. Atau mungkin tidak, apa ya, mungkin tidak merasa passionnya di streaming lagi, jadi beralih peran menjadi penonton saja. Ada beberapa kan ya, kalau aku lihat yang kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu. Kayak maksudnya, ngobrol dua bulan tuh akhirnya terus, keputus gitu kan, rasanya sedih. Kayak punya temen, online gitu, akhirnya. Tapi, keputus gitu. Aha. Sedih sih, sedih. Sepertinya Anda mulai terjangkit parasosial. Waduh, aduh, apa ini parasosial? Parasosial ini biasanya ke artis. Jadi, kalau misalnya hubungan antara aku dan Akari, dan semua yang lagi mendengarkan dan menonton ini, kan sebenarnya tidak terhubung ya. Di fisik secara nyata. Tapi kan kita itu, kalau misalnya, misalnya aku nggak ketemu Akari selama seminggu, kan ada rasa kangen ya. Benar. Kalau misalnya tidak ketemu dua bulan, kan sama aja sebetulnya. itu kan masuk ke parasosial, karena sudah saling, apa ya, menghubungkan ke satu sama lain. Jadi, sudah merasa ada hubungan, apa ya, keterkaitan. Mungkin para penonton yang mungkin nggak nonton Akari di Twitch juga, kalau tidak tahu Akari nonton di Youtube, kan mungkin kesepian juga ya. Kemana Bang Akari? Iya bener loh. Itu kan ada ya istilahnya. Kalau tidak salah, memang kesana arahnya parasosial. Kayak ketergantungan. lebih kesana. Kurang lebih mungkin ya. Berat sekali malam ini rasanya. Oke. Kulanjut? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini aku mungkin bertanya agak general sedikit ya. Mungkin boleh membandingkan diri sendiri dengan dua, eh bukan, tiga atau enam bulan, atau bahkan satu atau dua tahun yang lalu? Baik di, baik di, baik di Twitch ataupun di Youtube? Membandingkan diri sendiri ya. Iya lah. Kayak, aku, setiap, setiap, maksudnya setiap waktunya itu aku belajar, kayak belajar, cara berkomunikasi dengan benar, berbicara dengan benar, maksudnya public speaking dengan benar gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan tiga bulan, dua bulan yang lalu, saya lebih banyak membaca teori, artikel, jurnal tentang, atau mungkin, apa, nonton video tentang bagaimana cara berbicara dengan benar gitu. Oke. Seperti tweet tadi, Siel? Ya, kurang lebih ya. Ya, 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 betul. Saya tidak berani bilang kalau lebih baik, tapi, ya, kurang lebih ilmu saya bertambah, bisa bertambah gitu. Senang sekali bisa belajar. Oke. Aduh, komentarnya lucu-lucu di chat room. Ya, aku juga kangen kalian semua. Alok yu mua. Ya, Tuhan. Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pencapaian yang mungkin sudah dicapai selama streaming? Tapi ini di Twitch aja. Ada, Kak? Pencapaian mempunyai teman. Gak salah. Tolong, gombalnya ditahan. Bambu itu salah satu pencapaian. Iya, benar. Gak salah. Bambu teman-teman kalian semua itu berkenalan dengan kalian. Terkenal dengan Bang Adli, yoi. Itu sebuah pencapaian untuk saya. Oke. Udah itu aja? Saka. Oke. Agak panjang nih, Bang. Boleh. Dulu, waktu pertama kali aku datang di Twitch itu sebenarnya di, di apa namanya, direkomendasikan sama salah satu dokter. Kamu cobalah kamu untuk cari teman ngomong gitu. Dimana aja? Bukan di Twitch pas itu. Kamu datang ke alun-alun, kek. Cari teman ngobrol. Atau cari hobi, kek. Ngapain, kek. Apa, bulu tangkis, kek. Gitu. Pokoknya cari kegiatan buat teman ngobrol gitu. Tidak mudah kan ya. Maksudnya, saya bukan tipe orang yang mudah keluar rumah gitu ya. Apalagi cari teman gitu. Oke. Akhirnya, saya masuk-masuk ke Discord gitu. Cari teman ngobrol. Satu, dua. Keluar. Dua, keluar. Akhirnya, saya lihat teman saya live di Twitch. Kok dia bisa ngomong sama banyak orang gitu. Akhirnya, saya cobalah juga ikut-ikutan beliau gitu. mencoba untuk live stream. Ya, dapet satu, dua teman ngobrol. Satu, dua teman ngobrol. Akhirnya, seperti inilah saya kenal dengan kalian semua. Jadi, kalau dibilang pencapaian, berteman dengan kalian semua itu adalah benar-benar pencapaian saya. Ah, oke. Berarti bukan gombal ya, tapi beneran ya? Bukan dong. Iya. Anda itu kan mulutnya lunak sekali sepertinya lidahnya. Ya Tuhan. Oke. Terakhir kayaknya di segmen kedua ini. Ada goal atau plan di masa depan, Akari? Atau mungkin ada impian atau harapan yang masih belum terrealisasi? Adakah? Iya. Ya itu. Aku pengen menjadi teman berbicara kalian sama seandainya ada yang merasa seperti saya dahulu yang mencari teman untuk berbicara. Kalau kalian menemukan channelku, maka kalian menemukan orang yang tepat. Insya Allah. Itu mungkin harapanku ya. Kalau untuk kedepannya mungkin ya tadi itu apa ya? Yua Entertainment. Aku pengen benar-benar serius soal membuat sebuah bisnis entertainment. Oke. Tadi ada yang komentar. Mungkin lebih cocok dengan pertanyaan ini. Jadi VTuber nomor satu ya Bang? Wah amin. VTuber nomor satu. Amin. Hah Tuhan. Nomor satu di hati kamu ya. Siapa tadi yang bilang? Siapa tadi yang bilang? Siapa tadi yang bilangnya? Soyko Vilate? Aduh Tuhan. Oh sebenarnya bagus ya gak apa-apa. Memang lunak sekali mulutnya. Eh lidahnya. Baiklah. Itu saja pertanyaan di segmen kedua. segmen ketiga di sesi kedua bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini Akari Yua. Setelah ini kita akan mendengarkan tiga lagu terlebih dahulu. Mungkin ingatkan kembali bagi para pendengar atau para penonton siaran ini. Kalau ingin request lagu silahkan request lagu dengan channel pointnya. Cukup 99 channel point. Eh bukan. 189 channel point saja. Atau kalau ingin bertanya ke bintang tamu kita silahkan gunakan channel pointnya juga. 99 channel point saja. Setelah ini kita akan masuk ke segmen ke akhir. Segmen keempat. Sesi ketiga di bincang-bincang tamu dengan Akari Yua. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan tiga lagu terlebih dahulu. Tadi ada request dari Tadi ada request dari 7BH10.000 Try Again dari Jaehyun dan The Ear. Kemudian ada Ayn Mandilgi dari SS501 dan terakhir ada Toxic dari Britney Spears. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir kita. Segmen keempat. Bincang-bincang dengan bintang tamu kita Akari Yua. Oke. Tanpa panjang-panjang lebar lagi selamat mendengarkan tiga lagu. Terima kasih telah menonton!